Ulot maggot atau juga serangga dengan nama black soldier fly tidak hanya mengandung protein tinggi sebagai pakan ternak, namun juga dapat menjadi serangga pengurai limbah organik. Lalu seperti apa budidayanya? Berikut liputannya. Maggot merupakan larva dari lala tentara hitam atau yang disebut black soldier fly atau BSF. Larva serangga lala tentara hitam ini dikenal memiliki manfaat sebagai pemakan limbah atau sampah organik yang ulu. 1 kg maggot bisa mengurai 2 kg sampah organik perharinya. Di kampung Cisepan, desa Sesepan, kecamatan Caringin, Sukabumi, budidaya maggot menjadi lahan bisnis yang mengkiurkan. Budidaya maggot sebenarnya cukuplah mudah. Budidaya serangga ini tidak membutuhkan lahan yang begitu luas. Anda tinggal membuat sangkar bagi serangga lala tentara hitam dan biarkan mereka bertelur di atas media kayu egis. Setelah telur dikumpulkan, telur-telur ini akan menetas dan menghasilkan baby maggot dengan menggunakan pakan ayam sebagai media penetasan. Maggot yang sudah bertahan 7 hari sudah bisa memakan sampah organik yang dikumpulkan hingga nanti dipanen pada hari ke-21. Selain dapat digunakan sebagai pengurai sampah organik, maggot juga dapat digunakan sebagai alternatif pakan ternak seperti ikan dan juga bebek karena mengandung protein tinggi. Jadi kita hitung per kilo, kurang lebih satu kilonya itu kita jual itu 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Nah biasanya untuk apa? Selain untuk pakan ternak? Betul. Kegunaan maggot itu sangat banyak, selain untuk pakan ternak juga hari ini sedang digalakan untuk pakan ikan. Beberapa ikan seperti arwana, koi, dan ikan-ikan seperti nila dan lain-lainnya itu cenderung lebih bagus karena proteinnya sangat tinggi. Nah bagaimana? Meski bagi sebagian, ulat atau serangga ini tampak menjijikan namun ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ahmad Fikri, Sukabumi.